Lahar dingin Gunung Api Sinabung meluap akibatnya puluhan hektare lahan pertanian warga rusak akibat dihantam material lahar dingin berupa batu, kayu dan lumpur. Tidak hanya memutus infrastruktur jalan, lahar dingin Gunung Api Sinabung yang dipicu tingginya intensitas hujan yang turun dalam beberapa minggu terakhir juga merusak lahan pertanian warga hingga gagal panen di Desa Sukanalu, Kecamatan Tiganderkat, Kabupaten Garu. Meluapnya lahar dingin Sinabung hingga ke badan jalan dan pertanian warga karena sungai yang menjadi aliran utamanya tersumbat material lahar dingin yang terdiri dari campuran tanah, batu dan batang kayu. Salah satunya lahan pertanian yang rusak di terjang lahar dingin Gunung Sinabung adalah kebun sayur milik cenderas. Seluruh tanamannya yang seharusnya sudah bisa dipanen 4 hari ke depan, rusak dan hanyut terbawa derasnya luapan lahar dingin. Dirinya juga mengeluhkan lambatnya pemerintah memperbaiki jalur lahar dingin yang telah lama tersumbat ini hingga sungai tidak lagi mampu menampung banyaknya material yang dibawa lahar dingin dari atas gunung. Ini ada sawi, bawang, karena masih nampak apanya kan? Sisanya Rusak semua lah ini udah ya Bang ya? Iya, kalau bawang itu sama sawi patah lah. Kemudian ini separuh kena, separuh lagi lah. Ini sebenarnya penyebabnya gimana sih Bang? Apakah ada bendungan yang jebol atau gimana ini di atas itu? Iya, ada sabur dami itu yang nggak berfungsi di atas, di atas tali. Karena ada tikuman di situ, sabur dami yang nggak berfungsi, jadi airnya diluruskan kemari. Nggak lewat jalur lahar dingin lagi. Oh, udah nggak lewat sungai lagi, dia lewat ke ladang orang gitu ya? Ke ladang orang lurus gitu. Karena di atas sumbat katanya. Jendah hanya bisa berharap, pemerintah bisa bergerak cepat mendangani jalur lahar dingin ini sebelum lahar dingin berikutnya datang kembali, mengingat potensi hujan saat ini masih sangat tinggi. Dari Kabupaten Karo, Eka Hetriansyah, AI News, melaporkan. Selamat menikmati.